IMPACT KIDS Halo selamat pagi sobat IMPACT KIDS yang ada di rumah Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Kiarti Dalam IMPACT KIDS hari ini Ya hari ini adalah hari yang istimewa Karena pada hari ini kita bersama-sama Akan memperingati peristiwa yang sangat penting Bagi kehidupan manusia Yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus Dan kita semua bersama-sama merayakan sebagai Hari Raya Jumat Agung Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Mari kita siapkan hati kita Untuk kita mendengarkan firman Tuhan Dan tentunya mari kita siapkan hati kita juga Untuk kita mengikuti ibadah Peringatan Jumat Agung di gereja kita Dan bagi kalian yang sudah dibaptiskan pada hari ini Nanti akan ada upacara perjamuan Tuhan Karena itu mari kita menyiapkan diri Nah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Hari yang sangat istimewa bagi kami Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat Dan kami bersama-sama akan menikmati ibadah kami Dan pagi ini kami pun bersyukur Karena engkau beri kesempatan kepada kami Untuk kami menikmati firmanmu Terima kasih untuk segala berkat Yang Tuhan telah sediakan bagi kami hari ini Kami mengucap syukur dan berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab kita Dari Matius Matius 27 Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-44 Kalian dapat membukanya di rumah Di dalam Alkitab kalian Dan menyimak Kita akan membaca bersama-sama Peristiwa yang sangat penting Yang dituliskan di dalam Injil Matius ini Matius 27 Ayat 27 sampai 44 Kemudian serdadu-serdadu wali negeri Membawa Yesus ke gedung pengadilan Lalu memanggil pasukan berkumpul sekeliling Yesus Mereka menanggalkan pakaiannya Dan mengenakan jubah ungu kepadanya Mereka menganyam sebuah mahkota duri Dan menaruhnya di atas kepalanya Lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya Kemudian mereka berlutut di hadapannya Dan mengolok-ngolok dia Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka meludahinya Dan mengambil bulu itu Dan memukulkannya ke kepalanya Sesudah mengolok-ngolokkan dia Mereka menanggalkan jubah itu daripadanya Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya Kemudian mereka membawa dia keluar Untuk disalibkan Ketika mereka berjalan keluar kota Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene Yang bernama Simon Orang itu mereka paksa Untuk memikul salib Yesus Maka sampelah mereka di suatu tempat Yang bernama Golgota Artinya tempat tengkorak Lalu mereka memberi dia minum anggur Bercampur empedu Setelah ia mengecapnya Ia tidak mau meminumnya Sesudah menyalibkan dia Mereka membagi-bagi pakaiannya Dengan membuang undi Lalu mereka duduk disitu Menjaga dia Dan di atas kepalanya Terpasang tulisan yang menyebut alasan Mengapa ia dihukum Inilah Yesus Raja orang Yahudi Bersama dengan dia Disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanan Dan seorang di sebelah kirinya Orang-orang yang lewat disana Menghujat dia Dan sambil menggelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau Yang mau merubuhkan bait suci Dan mau membangunnya kembali Dalam tiga hari Selamatkanlah dirimu Jikalau engkau Anak Allah Turunlah dari salib itu Demikian juga Imam-imam kepala Bersama-sama Ahli-ahli Taurat Dan tua-tua Mengolok-ngolokkan dia Dan mereka berkata Orang lain ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri Tidak dapat ia selamatkan Ia Raja Israel Baiklah ia turun dari salib itu Dan kami akan percaya kepadanya Ia menaruh harapannya pada Allah Baiklah Allah menyelamatkan dia Jikalau Allah berkenan kepadanya Karena ia telah berkata Aku adalah anak Allah Bahkan penyamun-penyamun Yang disalibkan bersama-sama dengan dia Mencelah kepadanya Demikian juga Anak-anak yang dikasih Tuhan Dan para sahabat impact kids sekalian Kita dapat menyaksikan kembali Dari Alkitab kita Di dalam Matius pasal 27 Ayat yang ke-27 sampai ke-44 tadi Bagaimana Tuhan Yesus diadili Kemudian sesudah itu Dia dibawa ke bukit yang bernama Tengkorak Atau bukit Golgota Dia membawa salibnya sendiri Di tengah-tengah tubuhnya yang penuh luka Dia mendapat cacian Dia mendapat olok-olok Dia memikul salibnya Sampai pada akhirnya Ada seorang yang bernama Simon dari Kirene Mau menolong dia Membawa memikul salibnya Dan ketika Sudah sampai di bukit Tengkorak itu Tuhan Yesus disalibkan Dan ketika Yesus sudah disalibkan pun Orang-orang masih mengolok-ngolokkan dia Orang-orang masih mengejek dia Orang-orang masih menghinanya Dan Tuhan tidak melakukan apapun juga Semua dia rela tanggung Semua dia rela derita Itu semua karena cintanya Kepadamu dan juga kepada saya Anak-anak yang dikasih Tuhan Hari ini kita bersama-sama Akan memperingati Peristiwa cinta kasih Tuhan Kepada umat manusia Secara nyata Yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Di bukit Golgota Ada sebuah lagu Yang kita selalu ingat ya Yang kita bisa nyanyikan bersama-sama juga Tuhan Yesus disalibkan Dosa dihapuskan Tuhan Yesus disalibkan Karena cintanya kepadamu Kepadaku Dosa kita dihapuskan Hari ini kita memperingatinya bersama-sama Mari kita terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja Karena dialah satu-satunya Tuhan Dan juru selamat bagi kita Kisah para Rasul 4 ayat 12 Kita akan bersama-sama membuka Di dalam kisah para Rasul 4 ayat 12 Berkata demikian Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Maka ia akan memperoleh hidup yang kekal Dan ia berpengharapan hidup selama-lamanya bersama dengan dia Mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus saja Selamat menikmati hari Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa sekali lagi Tuhan terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib Untuk menebus dosa kami sekalian Untuk menghapuskan dosa kami Sehingga kami memperoleh pengampunan dosa Dan kami memperoleh pengharapan akan hidup kekal Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama Belajar untuk kami terus percaya Hanya kepada Tuhan Yesus saja Dalam sepanjang hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kami bersyukur Amin Terima kasih telah menonton!